Jadi sudah sampai hari ini sudah berjalan 3 hari, yang direncanakan nanti akan berjalan dari tanggal 1 November sampai 14 November. Kemudian untuk yang sudah kita tilang itu sudah sekitar 600-an pelanggar yang didominasi oleh roda 2. Dan nanti memang sasaran utama dari kita adalah kendaraan-kendaraan yang melawan arus, kemudian yang tidak menggunakan helm, surat-surat, dan ataupun yang menggunakan rotator. Artinya disini kita ingin menggunakan sadar masyarakat agar lebih tertik dan penggunaan rotator itu tidak bisa sembarang.